Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya Nah pada video kali ini teman-teman, gue mau jawab pertanyaan nih Kalau setelah ditusuk Ini tentang infus ya teman-teman ya Kalau setelah ditusuk, lalu sulit Yang mau dimasukkan itu kenapa ya? Nah jadi pas ditusuk Ini yang gue tangkap ya, pas ditusuk Itu tuh susah dorong infus ya teman-teman Apa udah masuk terus Baru setengah doang tapi gak maju-maju Pertama penyebabnya Kalau pas lagi ditusuk terus jarumnya mau nusuk Mau masuk, nah itu bisa jadi teman-teman Apa namanya Yang selang plastiknya itu Jelek teman-teman, rusak Jadi gak ganjil di kulit teman-teman Biasanya pernah gue seperti itu Ya pas gue tegesin, wah rusak ternyata Selangnya yang jelek, jadi aboketnya yang cacat Nah terus bisa juga Kalau yang udah setengah masuk Terus kenapa keras gak bisa, kayak gak bisa dimasukin Itu kemungkinan mentok ke tulang Teman-teman lihat aja ekspresi pasiennya, kesakitan apa enggak Ya berarti kalau emang kesakitan Itu udah pasti mentok ke tulang Terus juga nih apalagi tadi kenapa sih Kalau setelah ditusuk lalu sulit yang mau dimasukin itu kenapa Ya intinya kayak gitu ya teman-teman ya Terus juga ada pasien yang memang kulitnya agak keras Ya biasanya pasien-pasien yang sering olahraga Ya olahraga di luar gitu, di lapangan gitu ya Entah apapun itu, entah petani, entah nelayan gitu kan Nah itu tuh pas ditusuk kulit itu emang kayak keras teman-teman Jadi kalau ditusuk jarumnya kayak tumpul gitu Kayak tumpul, beberapa kali gue juga dapet yang kayak gitu ya Tapi pada umumnya memang kalau yang masalah aboketnya plastiknya rusak Jarang terjadi, tapi gue pernah beberapa kali ngalamin ya Satu sampai dua kali gue pernah ngalamin Gue pernah pas gue tusuk, jadi plastiknya gak Kelap sama jarumnya jadi agak ngeganjel gitu Nabrak ke kulitnya, gak ikut masuk Nah itu juga bikin susah buat ngedorong Ya terus kalau ditusuk udah masuk setengah tapi keras di dalam Ya berarti itu mentok, ya mentok tulang kemungkinan Gitu, ya mungkin itu aja sih teman-teman yang pernah gue alamin Semoga lo gak pernah ngalamin Kalaupun ngalamin ya berarti cuma itu doang analisa gue Ya kalau teman-teman punya pengalaman lain Silahkan komentar di kolom komentar Sekian videonya kali ini dari gue Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh